Kehormatan besar buat kami, buat saya dan istri-istri Pak saya ciut disini Bahkan sampe ngancam ya Kalau gak mau, bukan anak ibu Masa sih? Wah ini luar biasa nih Udah mau jujur sama saya Melibatkan juga dalam memilih Istri kedua selanjutnya Melibatkan Bahkan sampe tanda tangan Bahkan sampe ngehitbahin Welcome to Stia Talk Tell the truth, share happiness And inspiration Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodo Kita yang memantaskan Allah yang menentukan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih buat sahabat setia Yang anda sudah setia Dengan kita Ini udah podcast keberapa Luar biasa dan Tema kita hari ini adalah tema yang menarik Karena ini pasti Menurut saya Seksi banget untuk diangkat gitu ya Karena Di samping saya Dan di depan saya Ada Praktisi poligami Masya Allah Bukan cuman omdo Kan biasanya laki-laki tuh Bapak-bapak banyak ngomongin Tapi gak berani action Tapi disini Orangnya masih muda Orangnya masih muda Tapi sudah katanya sih Saya ketemu 4 tahun, 3 tahun yang lalu Itu baru punya istri Baru satu Dan mau kedua Sekarang katanya Udah empat Benarkah itu terjadi? Langsung aja kita sapa Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Rizky Apa kabar Kang Furgon? Alhamdulillah Ini kakak tingkat saya Masya Allah Kang Coba kenalan dulu dong Dengan teman-teman Sahabat setia Kita bilangnya sahabat setia Sahabat setia dimanapun berada Siapakah akan Aktivitas apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebelumnya nih Kang Furgon Ini kehormatan besar buat kami Kehormatan besar buat kami Buat saya dan istri-istri Pak saya ciut disini Kenapa kehormatan besar? Karena kita tahu ya Kang Furgon orang yang luar biasa Biasa di luar Dan kita diundang ke sini juga Tentu ini satu penghargaan Terima kasih nih Kang Furgon Nama lengkap ya? Iya Nama lengkap Rizky Ramdhani Kelahiran Bandung 10 Oktober 1985 85? Dan informasinya kita satu almamater ya Iya Satu almamater di SMA 24 Bandung Iya benar benar Jadi Cuma kuliahnya yang beda Kuliahnya aja yang beda Dan ini pencapaiannya luar biasa Saya jarang ketemu Kita ketemu lagi Dua tahun, tiga tahun yang lalu Saya ke kolam renang Beliau juga sama Bawa anak-anaknya juga Eh ketemu Saya bilang Kang udah emang gini Ya gitu lah ya Tapi saya udah tahu Kang Furgon pencapaiannya udah Kemana-mana juga ya Ini nih nih Ini apa sih Harusnya saya memuji nih Satu buku yang luar biasa Jangan sekolah kalau Jangan kuliah Jangan kuliah kalau gak sukses Punya ya bukunya Wih mantap Masya Allah Keren ini buku ini Saya baca Wah ini adik kelas saya Luar biasa ini Udah jadi penulis Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Dari SMA 24 Bandung Dengan Kang Furgon Saya kuliah Ke Universitas Pajajaran Jurusan apa? Jadi podcast itu udah biasa banget Pak ya Pernah di radio Pernah ya? Pernah di radio Kurang lebih 7 tahun 7 tahun? Di Kelet FM Itu satu Penyiar di sana? Betul Broadcaster Itu radio Dari Telkom Group Kemudian sebelum di Kelet FM Saya juga siaran Di Pro 3 RRI Bandung Siap Jadi memang Emang udah dunia Broadcastan udah biasa Broadcasting dunia Dulu ya Kalau sekarang kan udah Tidak fokus di sana Dari kuliah Ngapain? Dari kuliah Apa udah jadi pebisnis? 2003 Saya masuk di Sambil lihat sana 2003 saya masuk di Unpad 2004 saya nikah Siap Jadi saya tuh nikah Semester? Semester 3 Wow Ini ketemu di jurusan? Enggak Panjang ceritanya Kalau Tiduy di SET Telkom Oke Dulu SMA-nya di Kerida Nusantara Saya nikah umur 19 tahun Kang Furkon 19 tahun? Belum 20 Pas 19 tahun Karena waktu itu nikah itu Pas hari kelahiran 10 Oktober Request sama ibu saya Tidak usia berapa? Waktu itu Jadi kita tuh Seangkatan Seangkatan Beliau 10-10 Saya 11-11 Wih Tahunnya sama 19-85 Oh sama-sama Ini 10-10 Ini 11-11 Romantis Emang udah Udah harus diindikan ya Terus gimana-gimana Lanjut aja Ketemunya mengenalnya SMA SMA Waktu itu saya atlet silat Silat? Silat juga jadi atlet silat Mewakili SMA-nya Ketemu di PopCob Cuma lihat aja dari jauh Apa itu? Ketemu di apa? Pekan olahraga pelajar Kota Bandung Oke PopCob Cuma lihat saja Sudah di record disini Gak ada komunikasi Sampai akhirnya Selesai Mau selesai Atau jelang Mau selesai SMA Itu kan ada tes Akademi Angkatan Laut tuh Waktu itu saya ikut Waktu itu kan dari Emang mau jadi ini? Sempet pengen jadi Taruna Oh sempet Pengen ke Taruna Oh ingin jadi Taruna Iya 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 Nah di Taruna itu Ada anak Rida Ada anak Rida Nusantara Namanya Namanya Hafiz ya Kita masih ingat Aulia Hafiz Aulia Hafiz Sekarang sudah jadi Mungkin Kapten dia kalau gak salah Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Sudah perwira lah intinya Mungkin sudah di atas Kapten kali ya Nah Saya tanya sama Hafiz Waktu lagi Pantuhir Di Malang Saya waktu itu sampai ke Pantuhir Sudah lolos Sudah terakhir dong Sudah dari ratusan Kandidat di Jawa Barat itu Cuma diambil kurang lebih Sekitar 16 orang Masya Allah Hanya 16 orang Saya masuk di yang 16 itu Pada saat Pantuhir di Malang itu Kita sekamar Ketemu Ya sama Yang namanya Hafiz itu Nanya-nanya Saya ceritain Saya pernah lihat Satu ahwat Ciri-cirinya begini Begini-begini Ada taylalatnya Wah dia langsung Oh itu namanya Dui itu Temen baik saya Katanya Kali kita sekelas Sama Aulia Saya sama Aulia Hafiz Sekelas Sorry Aulia itu perempuan Laki-laki Aulia Hafiz Aulia Hafiz Intinya Ketemulah nomornya Yang belakangan Baru tahu Ternyata yang selama Selama ini Cetan Cetan Itu ibunya Itu ibunya Bukan Bukan Teduinya Aman kan Cet-cetnya aman kan Aman Cuma lucunya itu Ternyata yang ngebalesin itu ibunya Ibunya pura-pura jadi anaknya Allah Nah sampai akhirnya ibunya datang ke rumah Pengen tahu yang mana sih namanya Rizky Begitu ya Singkat cerita saya gak jadi Di AIL Kenapa Kesehatan Waktu itu Mata saya Pas pantuhir itu Waktu di Bandung Ketika tes baca Bisa Itu bisa Memang saya waktu itu sudah ada minus Minus seperempat Dan itu masih dalam toleransi Masih boleh Betul Ketika dipantuhir mungkin karena kelelahan Redup gak bisa baca itu Akhirnya sudah gagal disana Balik lagi Balik lagi ketemulah Ibunya Tehdui Siapa yang minta duluan ketemu? Ibunya Tehdui pengen ketemu Oke Datang duluan ke rumah saya Di Permata Biru waktu itu Oke Nah dari sana singkat cerita terjalinlah hubungan komunikasi Akang udah masuk UNPAD belum? Sudah ke UNPAD waktu itu Oh jadi gagal disana langsung masuk UNPAD Betul Udah kuliah? Udah jalan dulu kuliah? Betul Jalan kuliah Seiring kuliah itu komunikasi semakin terjalin Saya pun sering bersilaturahmi lah ya Bersilaturahmi ke rumahnya Tehdui Dan beliau kuliah? Udah kuliah juga? Waktu itu belum kuliah ya Waktu itu ada pending satu tahun Punya ambis Jadi waktu pas WMPTN pertama itu Kayak bunuh diri ya Jadi pilihnya kedokteran sama teknik kimia ITB Oh keren Terus udah gitu sebenarnya pas yang tahun kedua itu sempet gambling Karena ada keterima di ini apa Kedokteran UNSRI UNSRI Palembang Oh keterima Tapi gak diambil Gak diambil Gak diambil Sehingga satu tahun belum kuliah ya waktu itu Kalau Abi kan udah kuliah di UNPAD Umi waktu itu setahun masih nunggu pengen tahun berikutnya nyoba lagi Tapi akhirnya diputuskan waktu itu akhirnya ke SET Telekom ya Dan akhirnya memang jadi programmer dia Jadi programmer Sampai selesai? Sampai selesai Jadi nikahnya gimana ceritanya? Jadi nikahnya dari Jadi setelah ketemuan Ketemu ibunya Begitu ya saya sering main ke ibunya Akhirnya ya sudah Belianya ada gak? Kadang ada Kadang gak ada Kok kabur sih? Kadang ada Jadi dulunya Khawatir 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 apa ya Tapi teteh udah suka duluan belum sama Kang? Sekiranya waktu itu Justru itu karena suka Untuk menjaga hati Jadi kayaknya harus lebih jaga diri Jaga jarak lah Jaga jarak Karena Ini kok berani banget nih Kang muda? Betul Nekat atau berani Kang? Berani Berani Satu prinsip Itu yang sering saya pegang waktu itu Kenapa? Saya sedikit banyak terpengaruh oleh bukunya Ustaz Salim Afilah Kemudian oleh bukunya Ustaz Muhammad Faudil Azim Faudil Azim Itu buku-bukunya habis dilalap Buku pernikahan Dilalap Dilalap dibaca Dari SMA? Dari kuliah itu Dari kuliah Dari kuliah itu Semua buku-bukunya Faudil Azim saya baca Dari yang tipis sampai yang tebal Udah Sampai yang kado pernikahan Kado pernikahan Tebal banget tuh Nah sampai kita pun ikut seminar ya Yang dipandu oleh Ustaz Salim Afilah Di UNISBA Betul Dapat sertifikat Sampai sekarang sertifikatnya masih ada Tentang menikah muda Jadi Memang punya keberanian Sudah ada rasa suka Cuma kan kita sebagai muslim Harus bertanggung jawab dengan perasaan kita Setuju Kalau semakin gak bisa dimanage Ya sudah mau gak mau Segera menikah Karena kita kan gak pacaran Kang Betul Nah akhirnya Kita beranikan diri Dengan cara apa? Memantaskan Memantaskan diri itu dengan apa? Kelas jodoh banget Memantaskan diri Kelas jodoh memang Platformnya begitu ya Memantaskan diri Masya Allah Nah bagaimana cara Kami memantaskan diri? Ilmu Jadi memantaskan diri itu Dalam hal ilmu dan kemampuan finansial Dalam hal ilmu tentu Jendela satu-satunya adalah Baca buku Ikut seminar Ikut workshop Nah itulah Kira-kira historinya seperti itu Keberanian itu muncul Tetapi kemudian diiringi dengan Aksi nyata Finansialnya gimana Kang? Masih kuliah nih? Masih kuliah Betul Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang waktu itu Saya bisa lakukan Kang Furkon? Ya Bisa Caranya apa? Nge-les Ngajar ke rumah-rumah Privat Bahasa Inggris Matematik Kemudian mulai melamar Karena kan waktu itu Jurnalistik VKOM Saya ambil training singkat Di salah satu sekolah broadcasting Nah setelah selesai Kenapa? Karena pengen kerja Kang Oh jadi broadcaster tuh karena Karena tuntutan Karena tuntutan Sebenarnya karena kepepet ya? Kepepet The power of kepepet Keren 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 Tapi akhirnya kreatif ya Jadi ikut training broadcasting tuh Tiga bulan Selesai Nyari-nyari radio yang buka lowongan Ngelamar Keterimalah di Pro 3 RR Bandung Nah itu awal mula jadi penyiar tuh 2004 Nikah pun 2004 Kang Masya Allah Satu hal yang saya pegang Ada satu Apa Nas ya yang mengatakan Intan surullahu Yang surkum Yang surkum Wa yisabit akdamakum Allah akan menolong Orang yang menolong agamanya Yakin aja Yakin Karena waktu itu pun Memang salah satu Aktivitas kegiatan kita Selain kuliah pun Adalah Berdakwah ya Berdakwah Aku mau nanyanya disini Kok mau sih? Kadang gini Ibu Namanya seorang ibu Mikir nih anak masih Apaan sih gitu ya? Kan anak-anak sekarang kayak gitu Tapi ini malah unik kan Malah unik sih Karena ini chatnya SMSnya dengan orang tuanya Nanti tanya aja sama Teddy Kenapa? Tapi yang unik itu Malah yang mendorong nikah itu ibunya Yang mendorong nikah itu ibunya Yang menegosiasi Malah yang agak Susah untuk dilobby itu Teddy-nya Oh gitu Jadi ini yang ngebut malah ibunya Yang ngebut untuk Segera menikahkan Tete ini anak keberapa Dari berapa bersaudara? Kedua Kedua Tete udah nikah waktu itu? Tetehnya teteh? Oh yang pernah laki-laki? Oh belum nikah Belum nikah Gimana ibu? Sampai Ngedorong-dorong terus ya Bahkan sampai ngancam ya Kalau gak mau Bukan anak ibu Masa sih? Betul Hebat ini Ini Vikom sejati Sukses negosiasi Jadi beliau itu Ketika datang ke rumah saya itu Penampakannya bukan seperti Anak yang baru masuk kuliah Tapi kayak Makanya kan lulus tes di RRI Yang saingannya ya 1S2 kan Beliau itu luar biasa Negosiasinya Bagaimana Meraih hati ibu saya yang Aduh ibu saya itu sebenarnya galak sekali pak Oh gitu Gak galak sekali Makanya Teman-teman Makanya pas saya nikah Teman-teman saya Banyak yang gak nanya gak Gak percaya Gak percaya Karena Tahunya Dewi itu Akademik orienting Iya Orang yang Visinya pengen berkarir Itu Akademik orienting Kan tadinya mau ke dokteran Betul Kok tiba-tiba nikah muda Nikah muda Bahkan sempat sampai ada Dalam tanda putih Salah persepsi Jangan-jangan Udah Ambil dulu Tapi kan Seiring waktu itu clear Karena pada faktanya Kita baru punya anak itu Itu di 2000 Setelah mau lulus Setelah mau sudah Oh jadi agak lama dulu Belum punya anaknya Kita komit Kita komit Dengan amanah orang tua Apa komitmennya? Menyelesaikan kuliah Itu kan amanah orang tua Oke Jadi Ada program memang untuk Nanti punya anaknya Betul gitu Ingin nikah muda Menghindari maksiat Betul Ingin ibadah Sudah ada perasaan Yang mungkin buat saya Hampir gak bisa dimanajin Ingat terus gitu ya Betul Nah Tapi bagaimana tanggung jawab kita? Ada beberapa tanggung jawab Pertama tanggung jawab Kepada yang nanti menjadi istri Setuju Harus Mencari ma'isya Menafkahi Menafkahi Mengayomi Mengayomi Kemudian yang berikutnya Ada tanggung jawab Kepada orang tua Dalam hal apa? Kuliah Jangan sampai Orang tua Bercucuran Udah ini akhirnya gak jadi Gak lulus Jangan sampai orang tua sedih Melihat anaknya Terbengkalai kuliahnya Gara-gara menikah Oh itu komitmen Komitmen kita Jadi perjanjian peranikah lah Betul Harus selesai Selesai Walaupun nikah dulu Itu kalau Tete Sampai percaya Bahwa dia adalah jodoh Tete Gimana? Istihoroh ya Istihoroh Atau jangan-jangan Emang gue udah suka Kalau saya sih orangnya Logis gitu Jadi saya melihat Beliau itu Meskipun masih muda Tapi beliau memiliki Kedewasan berpikir Dengerin nih Para cowok Mirip dengan Kang Furqon Sebetulnya Jadi kalau lihat Ini sedikit tesimonia Ini cerita ya Kang Furqon ini kan temen Sahabat Abi Ketika di SMA Itu kalau ngomong Lagi di forum nih Di DKM Darul Fikri Itu kalau ngomong Udah bukan kayak usia anak SMA Kayak ngelihat anak yang Sudah kuliah tingkat akhir Senior Nah ini wajar Sampaiannya sampai sekarang Seperti Ya karena tiap hari Jumat Kan saya harus ke tempat-tempat Gitu kan harus ngomong Dipaksa Jadi bisa karena biasa Teteh sendiri nih teh Ini belum teteh yang satu lagi nih Nanti sengaja Saya mau iniin nanti Di deket-deket ini Kalau teteh sendiri Waktu akhirnya nikah sama beliau Berat gak? Jujur nih teh Karena banyak orang yang Nikah muda Tapi cerai muda juga Karena Maksudnya berat Ketika menjalaninya Atau ketika Iya Karena menjalani Pas kah nikahnya ya? Karena kan kadang gini kok Oh iya nikah muda Saya punya temen Jadi dia buat buku judulnya Nikah muda cerai muda Nikahnya gampang Karena dia asli Dia setahun dua tahun Maaf ya Kang ya Sampai akhirnya Dia sebulan sekali tuh Cuman bisa ngasih 350 ribu Padahal udah punya anak satu Berapa Mi dulu? Sama Abi enam kah? Perbulan awal nikah? 400-600 ribuan Kang 400-600 ribuan Betul Jadi begini Menarik nih Satu prinsip Satu prinsip yang Patut kita pegang Kewajiban kita mencari nafkah itu Adalah apa? Tuntutan dari Allah Untuk kita mau memeras keringat Sebagai suami Bagaimana hasil Itu memang hak prerogatif Allah Begitu Nah Tapi satu hal yang unik ya Mi ya Dengan penghasilan waktu itu 400-600 ribu siaran Di pro 3 Ya tau lah siaran ya Namanya siaran ya Karena honor kan? Bukan penginis Ya aku ngerti Honorer Dibayar per jam Namanya penyihar Pasti kayak gitu Sampai hari ini juga kan? Sampai ambil lembur-lembur Sampai siaran dini hari itu Untuk nama penghasilan Tetapi kita merasanya lapang ya Merasa lapang Legah Kalau dipikir sekarang Ya Allah itu 600 ribu Masih bisa ibup Atau masih back up deh orang tua? Terkadang Ada bantuan Punya andil Ada andil Luar biasa dari orang tua Teteh masih tinggal di rumah orang tua? Waktu itu ya Oh Komitmennya sampai kayak gitu Sampai selesai baru Boleh Karena kan orang tua juga Tetep Apa ya Ngejagain kita ya Ngejagain kita Jadi untuk Hal nafkah itu Waktu itu Kalau secara jumlah Kang Furkan Kalau ditanya tadi Berat gak sih? Sebetulnya yang Kalau nikah makan gampang Cuma ijab kobur Saya terima nikahnya Dan kawinnya Dwi Endang Rosi Lawati Bin Bla 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 Dengan mahar berupa emas Berat sekian gram Dibayar Selesai Yang berat itu Berumah tangga Nikahnya gampang Cuma ijab kobur Tapi berumah tangganya yang berat Karena apa? Ibadah sepanjang masa Nah di awal-awal itu Bagi kami dengan penghasilan segitu Lapang-lapang saja Aman-aman aja Karena terkadang Allah juga kasih pemasukan Tiba-tiba misalkan Ada orderan Layan tasim Ada aja Oh orderan apa kan? Orderan ng-MC Ng-MC pernikahan Ng-MC acara seminar Workshop Talkshow Dan sebagainya Maaf berarti selama udah nikah Gak boleh Satu rumah dulu? Satu rumah Satu rumah Hanya kita manage ya Kita manage intinya Kadang di rumah beliau Kadang di rumah saya Kadang di rumah Di rumah orang tua saya Bukan maksudnya Berhubungan Sudah boleh Suami istri Normal ya Normal Hanya kita manage Untuk anaknya Betul Hanya kita manage Takutnya Enggak tapi Nanti Jadi kewajiban Soami istrinya Jadi Berapa tahun Rumah tangga Senormal-normalnya rumah tangga Hanya Kita komitmen Enggak dulu punya anak Sampai selesai kuliah Paham Paham Dan itu dijagai Saya mau tanya Waktu itu berapa tahun Ditinggal di rumah orang tua Ini karena banyak juga yang ingin Tapi Ini bukan muda Tapi bingung Gimana sih caranya Oke Dari Umi dulu Silahkan 5 tahun ya 5 tahun Sampai lulus lah Dari 2004 Sampai Sampai saya lulus Karena saya kan ada cuti Enggak Karena kan ketika Kita pindah ke Cilgon Itu Umi masih Ngelanjutin kuliah Sebetulnya Jadi Jadi pindah ke Cilgon itu 2010 Ketika setelah saya selesai Bukan selesai ya Setelah saya Hampir selesai kuliah di Poltek Telkom Bandung Jadi selesai dari Unpad 2007 S1 S1 Oke 2008 Saya kuliah lagi Kenapa? Ambil D3 Banting setir Pengen masuk ke dunia IT Because IT is future Dalam persepsi saya Waktu itu Melihat S1 turun jadi D3 Terinspirasi istri sendiri Saking gantus cintanya sama saya Jadi jurusannya juga ikutan Dan Alhamdulillah Masuk di Poltek Telkom Ambil jurusan apa? Computer Engineering Ambil Computer Engineering Emang seneng? Seneng Ini yang satu otak kanan Ini otak kiri kan? Kayaknya seneng dua-duanya Hebat Jurnalistik seneng Computer Engineering seneng Programmer juga Waktu itu Nah akhirnya Waktu itu keterima kerja Di Krakato Steel Di divisi IT nya Serius? Betul Di salah satu anak perusahaan Krakato Namanya Krakato Information Technology Iya Diterima tahun 2010 Berarti Berapa lama tinggal di rumah orang tua? Kurang lebih 6 tahun Iya 6 tahun 6 tahun dari 2004 sampai 2010 Selebihnya kita tinggal sendiri Satu hal yang Kerja di sana? Betul di Cilgong Berapa tahun? Satu tahun Bawa istri? Bawa istri Bawa anak Udah anak? Anak udah anak? Anak udah dua Lagi hamil ketiga Jadi saya nyusun skripsi Sampai Langsung Gara-gara di stop Setelah itu langsung Wow Tiga anak langsung Mantap Mantap Nah itu Di Krakato Steel itu 2010 Nah berarti tinggal di rumah orang tua itu 6 tahun 6 tahun Satu hal yang mungkin ingin coba saya sharing ya Paradigma tentang tinggal di rumah orang tua Bagi pasangan yang menikah itu Sekali lagi itu bukan aib Ya Bukan aib Selama ada Keridoan Di sana konteksnya adalah Tahun saling tolong-menolong Betul Antara orang tua dengan anaknya Yang penting orang tuanya juga Yang terpenting apa? Anaknya sama-sama menjaga Agamanya Sama-sama menjaga dirinya Menjaga Apa Kehormatannya Izzahnya Tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan Betul Tetapi kuliah juga bisa selesai Kenapa enggak orang tua membantu anaknya Jangan pacaran dimurah mareh Diantepkan budak pebogohan Gitu nya kata orang Sunda Betul Untuk nikah dipersulit Benar Harusnya diubah paradigmanya Nikahnya dipermudah Pacaran dipersulit Setuju Nah paradigma itu yang kita pegang Ibunya Tedwi pegang Orang tua saya juga pegang Alhamdulillah Akan gimana sih Dapet dari orang tua juga Asesnya orang tua juga Kadang susah kan Betul Saya enggak langsung ases orang tua Ibu yang agak berat waktu itu Almarhum Almarhumah Bapak udah nginjinin lah ya Mama itu agak berat Mungkin banyak pertimbangan Karena sayang Tapi Ketika kita memahamkan orang tua Terus menurus Asupan gizi nutrisi dari bukunya Ustaz Salim Afilah Faudil Azim Oh jadi sabar ya Harus ada proses ya Harus ada proses Ma besok aku mau nikah Enggak bisa langsung kayak gitu ya Menuju pernikahan itu harus sabar 8 tahun ya Eh 8 bulan ya 8 bulanan Dari Stete belajar Beliau belajar Iya Kita sama-sama Sama-sama Saya sharing Jadi ketika saya baca buku Baca buku ini Harus baca juga Nah kesamaan fikroh itu penting Visi Fikro ilmu Itu enggak bisa dinafikan Itu penting Jadi kalau salah satu istri Gak mau mengikuti Paradigma dan persepsi Seperangkat Set of Thing gitu ya Set of thought Dari suami Bakal pincang Dan memang kewajiban seorang istri itu Bermakmum pada suaminya Betul Selama bukan kemaksiatan Ikutilah Taatilah suami Betul Jangan sampai Kita taat sama makhluk Tapi dalam rangka Kemaksiatan Ini yang menarik adalah Masuk nih Ada orang itu Kalau ngomong-ngomong gitu Kang kelamaan Udah langsung aja Apa ini Tapi kan sebenarnya Gak mungkin ada sesuatu Kalau enggak ada dasarnya Jadi kalau saya Flashback dulu ke belakang Supaya Orang itu tahu Sebenarnya gini nih prosesnya Beliau nikah muda Memahamkan istri Berproses Enggak langsung seperti Kang Rizky sekarang nih Gitu Setelah Krakatau Setelah Krakatau langsung Dari Krakatau Steel Pindah ke grupnya Kalbe Pharma Ada satu perusahaan IT Pindah lagi Tapi tetap IT ya Tetap IT Ada nama perusahaannya Di Jakarta Cempeka Putih itu PT Airi Sistem Inforindo Oke Lanjut lagi Lanjut lagi Balik lagi ke Bandung Mendekati lagi Ke PT Walden Global Services Itu Punyanya Jadi orang profesional ya Emang ya Profesional Saya dari swasta BUMN Ke swasta Ke swasta lagi Kapan jadi pengusaha? 2013 akhir Jadi saya hanya Pindah perusahaan itu Dari KIT Ke Airis Dari Airis ke WGS Hanya tiga kali pindah perusahaan Tete gak ini Gak kerja Selama itu Full Jadi Benih-benih usaha itu Sebenarnya dari zaman kita kuliah Karena the power of kepepet itu ya Saya ketika di Politec Telkom Udah Udah Nalaktak Kang Saya nalaktak What's the meaning of nalaktak Pak? Nalaktak itu Gak mau diam Gak mau diam Kita berdua lah ya Kita berdua Kita set up food court Kita set up Kita set up Sambil kerja Sambil kuliah Sambil kerja Ngurus keluarga Ngurus keluarga Sambil buka food court Sambil buka programming course juga Kursus Bahasa Inggris Dan lain-lain Ya pokoknya apapun dilakukan Dan alhamdulillahnya Allah selalu kasih jalan kan Bisnis apa 2013? 2013 Selepas saya kerja ke orang lain Jadi ada satu cerita nih Kamu menarik Oke oke Di 2013 itu Saya masuk di Walden Global Services WGS itu perusahaan Yang itu menjadi Partner Perusahaan IT di US Silicon Valley Siap Nah Itu Kliennya memang banyaknya Dari Europe sama US Luar negeri Saya masuk ke Walden Global Services itu Posisinya waktu itu Business Development Manager Siap Tugasnya apa? Nyari duit Nyari projek Oke Oke Saya gak nge nih Dengan salah satu potensi saya Waktu itu Setelah masuk ke WGS Baru nge Apa yang terjadi? Bulan pertama ternyata Pencapaian Sales saya Waktu itu Hampir 1M Di angka 700an Untuk perusahaan Tahun 2013? Sebelum 2013 Sebelum 2013 Oh iya Nah di 2012an itu Bulan pertama masuk Itu saya udah Di angka 700an Dan itu stabil Stabil 600, 700, 800 Bahkan hampir 1M per bulan Nah waktu itu Ada saudara owner Saudara owner yang katanya The best sales Saudaranya owner Saudaranya owner Itu saya lihat Di historinya memang Di angka 400-500an Akhirnya ini di luar Dari ekspektasi Lebih gede Saya mikir kan Saya mikir Ngasih duit ke perusahaan Tiap bulan bisa loh Kenapa Nggak bikin company sendiri aja Di situ titik awal Kalau cuma siapa yang mengerjakan Ya sudah tinggal di hire aja Rekrut Tanda tangan akan Kerja Sudah Tinggal di hire Ada margin selisih Ya sudah Akhirnya mulailah Di sana Punya Satu visi Untuk segera Nggak jadi lagi karyawan Oke Akhirnya memulai Jadi 2013 Akhir itulah Titik awal Saya membangun Perusahaan sendiri IT Di software engineering company Software engineering company Sampai 2008 Sampai 2019 2019 Saya fokus Di provider visa Dan travel umroh Kemudian juga Masuk di trading Untuk spare part textile Untuk industri weaving dan knitting Tenun dan rajut Ya sebutlah Di Jawa Barat Ada KHT Ada Indorama Jadi Akhir supply itu Usianya masih 35 Udah masuk ya 34 Mau ke 35 Oktober nanti 10 Oktober Luar biasa Masih Masih muda banget Gimana Teh Ini langsung ke Tete nih Mau nggak Gimana cerita awal Beliau langsung mau ngomong Eh aku mau poligami Di tahun berapa Ada awal-awal itu Apakah ngedadak Atau gimana Silahkan Nah ini Umi sharing nih Ke Kang Furkon Tahun 2004 Ketika khidmah pertama Itu sudah saya ngomong Kang Furkon Di depan ibunya Di depan ibunya Di depan ibunya Jadi ini ibunya ceritanya Ini Tadui Dan itu posisinya Jadi Anda rencanakan Pak semuanya Sebelum nikah dengan Tadui Saya sudah jujur Dari awal Kenapa Maaf Inspirasi Anda siapa sih Gini Karena kita Salah satu tugas manusia itu kan Membaca diri Salah satu tugas manusia itu Membaca diri Membaca How deep your capacity Seberapa dalam sih Kapasitas kamu Seberapa panjang Seberapa luas Kalau bicara Kapasitas mungkin Ada kemungkinan Bisa jadi Saya suka lagi Dan saya realisis Dengan itu Begitu Nanya gimana dulu Gimana kalau kemungkinan Gimana kalau Nanti saya nikah lagi Sebelum hitbah Eh lagi mau hitbah ya itu Mau hitbah Belum di hitbah Kalau Allah boleh Membolehkan kenapa saya ngelarang Masya udah itu spontan Spontan aja ngomong gitu Ibu gimana ibu Iya Teteh Nggak gitu Ibu saya Karena mungkin ya Beliau itu Jadi silaturahmi ke rumah saya Sambil Ngasih Apa Buku-buku Ngasih Masukan-masukan Pemikiran-pemikiran Akhirnya Ibu saya yang waktu itu Lagi keseng-semberat nih Sama beliau ini Jadi yaudah Lempeng aja Lempeng aja Bapak-bapak Mungkin pikirnya Itu cuma wacana saja Oh siap-siap Mungkin dipikirnya itu Hanya wacana saja Ya betul Hanya bercanda mungkin Tetapi Saya berusaha jujur ya Waktu itu Jangankan ketika Sudah nikah Sebelum nikah Saya sudah tanya Kalau nanti saya nikah lagi Gimana Itu pertanyaan saya Teteh Kenapa ada langsung spontan Kayak gitu Kenapa langsung spontan Ya itu dia Kan Kalau saya kan orang yang logis Kang Jadi Ketika saya Apa ya Masa-masa Ketika mau masuk kuliah itu Saya ada Ada seperti Apa ya Panggilan untuk Ke arah yang lebih baik Gimana sih saya hidup Bisa lebih baik Bisa hijrah Bisa hijrah Ini hijrah Nah waktu itu belum Bumi-bumi hijrah sih Nah jadi waktu saya Saya tuh pertama Pertukaran pelajar Teteh Sorry Belum berkerudung dulu Udah berkerudung Tapi masih kerudung Belum hijab shari Ya karena kan Taruna lah Masih pakai kerudung Biasa Dan waktu itu di Kerida Cuma dua orang Saya sama teman saya Yang pakai kerudung Cuman Waktu saya Perlukan pelajar itu Ke Eropa Nah waktu saya di Perancis itu Saya melihat Imigran-imigran dari Timur Tengah Waktu saya mau beli dagangannya itu Mereka tuh kayak Ngerangkul saya Welcome Welcome banget Warm Warm gitu You're my sister Gitu katanya Terus dalam pikiran saya Kok dia kayak yang Merasa dekat gitu ya Emang sebenarnya Persaudaraan sesama muslim Itu seperti apa sih Gitu kan Masya Allah Akhirnya saya berpikir Oh kayaknya nih ada yang Something wrong nih Dengan kaum muslimin saat ini Gitu Saya jadi Dengan behavior Dengan peradaban yang ada Di kaum muslim Waktu itu Iya betul Nah Ketemu Apa Dengan beliau Gitu ya Maksudnya beliau itu Jadi sebelum Ibu saya ketemu itu Beliau tuh rajin ngirim surat Dan rajin ngirim buku Jadi kegiatan saya Kalau dulu kan Belum ada WA Iya Telepon genggam juga Surat romantis Suratnya itu Kalau orang gak clear Kalau gak digituin Nanti orangnya Oh katanya taruh Menurut saya lebih romantis Karena isinya itu Bukan sebatas Apa ya Rayuan-rayuan Yang Yang gak berkualitas Gitu ya Tapi memang Dia membahas Tentang pemikiran Seperti itu Nah dari situlah Saya terkesan Mungkinnya terkesan Karena saya merasa Itu baru banget Gitu kan Baru banget Ini cowok serius nih Nah cowok serius nih Bukan macem-macem Bukan abangan Gitu kan Terus saya Terus saya ketika Beliau bertanya Tentang poligami itu Kebetulan saya juga Sudah bertemu Dengan teteh Teteh yang udah Mengontak saya Gitu ya Untuk masuk ke Hijrah Masuk ke dunia hijrah Dan sudah dibahas Dan sudah dibahas juga Tentang poligami Makanya saya waktu itu Lagi Lagi Segut-segutnya Hijrah Lagi segut-segutnya Ngaji Dan ilmunya Sudah ada Artinya ketika Maklumat sabikohnya Sudah ada Jangan sampai Kirin aku Cuma spontan Tapi tanpa Pemikiran juga Akhirnya kecewa Ketika sudah Ininya Jadi teteh Ketika itu Teteh menyesali Tidak kata-kata itu Tapi Allah bukakan banyak keberkahan Dengan pernikahan Secara manusiawinya Kita kan Itu 2004 Nah setelah itu Udah gak ada wacana Sampai Anak saya Saya punya anak satu Nah sampai anak satu Beliau mulai Membuka wacana Mulai membuka wacana Mulai membuka wacana Nah dari situ Dan itu masih kerja Manusiawinya saya apa coba Belum jadi pengusaha Artinya masih Masih biasa lah Gitu ya Manusiawinya saya Terus? Saya mikir gitu Ya ampun Ditagi juga Gitu Berarti teteh normal Iya Iya normal Iya kan Saya pikir kan dia udah lupa Dia udah lupa gitu Terus udah gitu Pikirin lupa Iya bener Masya Allah Saya sih berharapnya Dibilang lupa gitu Secara manusiawinya Gimana Mi feeling waktu itu Mi Kang Furkan penasaran Iya Iya Terus kan waktu itu belum stabil ya Kita secara Secara ekonomi Biasalah normal aja Ngomong aja mau Kita aja masih belum Belum punya rumah Belum apa mungkin gitu ya Kalau pacar ini ya kan Itu itu normatif Normatif banget Kalimat-kalimat yang sering keluar Di siapapun yang sedang proses menuju poligami Betul Rata-rata kalimat-kalimat itu keluar dari istri-istrinya Dari para istri ya Keluar itu Terus teh lanjut Ya dari sana Akhirnya saya kan berpikir gitu ya Berkonsultasi lah Kepada beberapa teman yang bisa saya ajak sering Disitu saya dikuatkan Dikuatkan artinya Memang Poligami ini Harus menjadi salah satu ladang ibadah Kenapa menimpa Tidak mungkin Allah menimpakan Sesuatu Ya mungkin kalau bagi wanita Kebanyakan Dianggap sebagai ujian ya Betul Dianggap sebagai ujian Tidak mungkin Allah menimpakan itu kepada kita Kalau kita tidak sanggup Nah Bagaimana kita menjalannya On the right track Gitu aja Jadi simpelnya seperti itu Terus ya logisnya saya Rasulullah juga kan Istrinya lebih dari satu Para sahabat juga seperti itu Tinggal Saya Waktu itu minta dimasukkan ya Dengan komunitas yang memang Mereka sudah berpoligami terlebih dahulu Ada Ada istilahnya Ada R1 Ada R2 Itu ngumpul di grup itu Dan itu para praktisi Para praktisi Jadi salah satu Tahun berapa itu tadi dimasukin? 2008 ya Ya Allah Udah lama Tidak 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 Ketika Ketika Kita sudah Balik lagi ke Bandung Ke WGS 2011 berarti Ya Betul Di 2013 2013 2013 2014 2013 2013 Saya kan bikin perusahaan Aku pertanyaannya Tete ketika dimasukin ke situ Jujur nih Perasaan gitu ya Kan kita tell the truth Ini gue Ini nya gitu ya Manusiawinya Ini gue dijerumusin nih Ini harus nih ya Masuk belajar gitu Atau Yaudah Gak apa-apa Let it flow aja Ngalir aja Waktu itu Saya itu kan Tipe introvert ya Berarti saya Melihat dulu Apa yang ada di grup nih Terus Ada beberapa orang Yang menurut saya itu Dia menjadi inspirasi Buat saya Dengan Artinya harmonis Tidak semua rumah tangga poligami Itu acak-acakan Betul Saya jujur aja ya Di grup itu Memang ada yang Memang Ya kehidupannya Kehidupan poligaminya Ancur juga Ya banyak Ditermasalkan lah Dengan Oleh isir pertamanya Atau isir keduanya Nah Tapi dari situ Saya belajar Saya belajar Saya belajarnya Tapi sama orang-orang yang Dia punya positif Gitu ya Jadi kan Gak mungkin Allah Menurunkan syariat Kalau itu tidak baik Untuk makhluknya Nah prinsip itu Yang dipegang Artinya tidak mungkin Allah menurunkan syariat Yang menzolimi hambanya Betul Kebolehan poligami Terlepas dari Iktilafnya tentang Status hukum Ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan mubah Tetapi kan gak sampai haram Ya Anggaplah yang paling rendah deh Mubah Mubah Berarti boleh Nah artinya tidak mungkin Allah membolehkan sesuatu Dimana kebolehan tersebut Tidak ada jalannya Menzolimi hambanya Karena Allah itu adil Mustahil Allah Berbuat zolim Nah artinya hukum Tentang kebolehan ini Adil Karena berasal dari Yang maha adil Ketika ada Merasa perasaan terzalimi Berarti ada yang salah Dengan kita Something wrong Di dalam Cara kita Mempersepsi With our minded Kalau misalnya gitu Waktu teteh Dimasukkan ke sana Apa Maaf Teteh ini Berapa persen sih Percaya sama Suami 100% ya Karena gini Di luaran sana Banyak Ya banyak lah ya Yang curhat Ya satu aja Masih belum selesai Memahamkan Belum bisa Memberikan Kasih sayang yang utuh Masih belum bisa Amanah Ini udah mau lanjut Lagi Kan Stigmanya kayak gitu Akhirnya Kalau ngomongin bisnis Satu aja Kamu belum keurus Apalagi kamu buat cabang Ini bakal hancur-hancur semua Teteh waktu itu gimana? Waktu itu saya Percaya sama beliau Saya pegang Saya percaya sama beliau Bahwa beliau Waktu nikah muda Bawa saya aja Udah Udah sukses nih Menjalani Segala tantangan Dan rintangan Masya Allah Nah Saya Saya berpikir bahwa Beliau ini mampu Saya akan support Nih dengerin nih Beliau ini mampu Itu kan kacamata istri Saya akan support beliau Artinya gini Saya lebih baik jagain beliau Saya hargai Keterusterangan beliau Ketimbang Ketimbang Gitu ya Saya tidak bisa Kontrol Yakin Dan tidak bisa kontrol Suami saya ini Di luar Jadi kejujuran itu tuh Sesuatu yang penting Sesuatu banget buat saya Jadi Wah ini luar biasa nih Udah mau jujur sama saya Melibatkan juga Dalam memilih Istri kedua Selanjutnya Melibatkan Lanjut dong Ini nih lanjut Bahkan sampai tanda tangan Bahkan sampai ngehitbahin Jadi ketika hitbah Ini poligami pertama itu 2017 ya Mi ya Oh lama banget proses Ke Tehrima Ke Tehrima Tehrima cuma lagi berhalangan Hari ini gak bisa datang Enggak bukan cuma itu Emang tempatnya cuma sini Oke Sengaja Nah itu yang melamarkan Ke Tehrima itu Secara official Resmi Dan sampai saat ini Foto dan rekamannya Masih ada di handphone saya Itu Teh Dwi Yang ngomong Yang ngebuka Yang ngomong ke orang tuanya Kandidatnya dari saya Oke kandidatnya dari akal Ketika sudah ada kandidat Saya report dong Ini begini-begini-begini Ini CV-nya begini-begini Ini fotonya Orangnya begini-begini Yuk kita temuin Orang tuanya Gimana deh Gimana deh Betul Waktu itu Pas nemuin tuh deg-degan Manusiawinya Kenapa sih deg-degan ya Karena Nah Memang waktu yang Poligami yang pertama itu Kita udah berusaha ya Untuk Yaudah kita bareng-bareng Terus kita juga Mencoba memahamkan keluarga Keluarganya Nah ini yang susah Keluarga siapa? Kores saya Ibu Jadi ini dinamika ya Dinamika dalam arti Orang tu kan gak flat Gak harus semua orang tu sama pemikirannya Keluarga saya cenderung mendukung Dengan keputusan saya Bapak ibu masih ada? Waktu itu mama udah gak ada Oke Bapak Udah meninggal bapak masih ada Keluarga besar saya juga Oh dukung sih Oh kan udah Udah paham Dukung dalam arti selama itu Kemauan Yang bisa diikuti dengan tanggung jawab Ya silahkan Tidak ada larangan Jadi maksudnya mendukung itu Tidak ada larangan Silahkan Percaya Teteh keluarga langsung Masalah Keluarganya Dwi Dinamikanya itu gak segampang Sekarang-sekarang Alhamdulillah Sudah menerima Tapi prosesnya lama Yang pertama itu Biasanya agak susah kan Karena shock dari Cuman satu Lanjut ke dua Itu kan itu yang beratnya Gimana teh Memang karena Saya udah mengazamkan diri ya Dari dalam hati saya Saya ingin menjadi Sama-sama ingin jadi sohbah Jadi Ingin jadi sahabat Dan jadi sahabat beliau Artinya Apa Keputusan beliau selama itu Tidak melanggar hukum syara Insya Allah saya dukung Gitu Nah Terkait Keluarga Ada pun keluarga Ada pun keluarga Memang Bisa jadi karena Melarangnya itu karena takut Karena sayang Karena takut Selalu kita positif thinking Bahwa Tidak boleh kita pun Mempersepsi penolakannya Itu karena kebencian Betul Selalu kita Mempersepsi Dan Mungkin ilmunya Merespon sesuatu itu Dengan positif saja Dan sebenarnya Manusia iwi dan wajar sekali Karena ibu saya kan Yang pertama dekat sama beliau Kamu jangan Buat hati Mahat bersedih Gara-gara gitu Mungkin ya Dan Mungkin Kang Karena di luaran sana Banyak yang poligam ini hancur Jadi Banyak ketakutan Ketakutan Nikah muda Poligami itu kan sesuatu yang Enggak muda Enggak semua orang bisa Menjalankan Dan bisa dibilang itu Sesuatu yang memang Stereotipnya negatif Kita akui lah Bicara poligami Untuk pasar Indonesia Belum menjadi sesuatu yang Lumrah Masih dianggapnya Anomali Anomali Tabu Dan stereotipnya negatif Tuh tinggalin Ditinggalkan si itu Tidinafkahan Tuh tinggalin Nui Nikah Dicerai Dan sebagainya Jadi stereotip negatif itu Yang memang selama ini Sering ditampakkan ke permukaan Dan itu yang dicerap oleh Panca indera Umat Sehingga Poligami-poligami yang Sakinah mawadah warohma Poligami-poligami yang sukses ini Memang gak terekspos Lalu gimana Akhirnya Ibu luluh Akhirnya saya Ya sudah Abi kalau mau menikah Menikah saja Gak usah info ibu Saya bilang gitu Jadi saya menunggu waktu Bukan berarti Apa ya Dalam Tapi ujungnya Tetap ketahuan juga Ketahuan juga Walaupun sebenarnya kan Gak perlu juga Minta izin Nah ini yang ingin saya tekankan Saya termasuk yang mengeritik ya Kalimat Lebih baik Minta maaf Ketimbang minta izin Saya sangat tidak sepakat Karena apa Dimensi pernikahan rumah tangga ini kompleks Setuju Ada dimensi Bukan hanya fikir lah Kamu bicara fikir halal haram ya memang Ya udah boleh Rukun dan syarat nikah Gak ada Gak perlu izin Izin pertama Izin mertua gak ada Tetapi level kita Gak mau hanya sebatas level fikir Tetapi ada masalah etika dan adab Betul Itu kenapa saya juga berjuang Untuk memahamkan istri Berjuang untuk memahamkan keluarga saya Berjuang untuk memahamkan keluarga Dari tehdui Khususnya ibu ya Ibu mertua Karena bapak udah gak ada Walaupun di awalnya Penolakan Tapi kan kewajiban kita Tetap berlaku sebagai anak Kepada orang tua Dan pada akhirnya Adabnya disitu ya Ada akhirnya Menerima-menerima juga Setelah menikah Setelah menikah Alhamdulillah sudah gak ada masalah Gitu teh Jadi sempat setahun ya Setahun Setahun gak ada Tidak ditanya Pas datang ke rumah Apa diam gitu Intinya saya gak ditanya Selama setahun Bukan hanya beli yang saya juga Oh serius Betul Tapi ya kita sambil berdoa Sambil Ya menunjukkan juga kan Ya jujur ketika awal-awal poligami Pasti ada ketakutan dong Dari sisi saya Karena kan Ini gimana nih Secara teoretisnya Tau Udah tau Tapi menjalannya Kan saya kan belum pernah Paham Gimana nih Kalau suami saya Berubah pikiran Dan lain sebagainya Meresikokan diri Untuk Atau terlalu cenderung Ke iya Atau Ntar disetir sama yang kedua nih Gitu kan Takutan Iya bener Banyaknya kepikiran gitu ya Kalau wanita kan pakai perasaan Tetap Selogis-logisnya Wanita Tetap aja kan perasaan ada Cemburu itu tetap ada Buru Ketakutan Atau ini ngambil Dan yang lain Nah terus yang Umi rasakan gimana nih Ini Kang Furkan Pengen Aku kepo banget Dan temen-temen juga kepo kan Ini kunciannya di ke satu Karena Empat, dua, tiga Nanti ada cluenya Jadi Masya Allah Setelah menikah Yang kedua itu Suami saya itu tambah sayang Gitu Jadi Dan itulah yang saya rasakan juga Kenapa? Karena saling Saling memberikan respons positif Kang Izinnya istri Ridonya istri Itu kan positif Kita pun Respect dengan pengorbanannya tersebut Makin sayang dong Karena gak gampang loh Untuk Iya dong Mengaktualisasikan satu kata ikhlas Itu berat Iya dong Teh gimana Ini tenang Aku mau banyak ngobrol kudang tete nih Tolong Ini nih Siap Gimana perasaannya Jujur Waktu Ini di lini pak Apa Ada mi gitu ya Sayang nih ada nih Terus ini tanda tangan dong Tolong di atas moterai Saya minta di atas moterai Tanda tangan apa sih? Bahwa mengizinkan Oh iya itu kan harus ya Kalau di Indonesia harus ya Karena diminta oleh pihak ini KUA ya Ya waktu Beliau menyodorkan Calon-calon itu Terus terang ya Secara perasaan mah ya bergejolak dong Bergejolak Mendidih gitu kan Tapi kan sekali lagi Di manajer ya mi ya Seorang muslim itu kan harus selaras antara pemikiran Antara akliah dan nafsiah Dan nafsiah perasaan Itu yang senantiasa menjaga saya Kebanyakan perempuan mungkin bisa jadi fikrohnya sudah terkondisikan Pemikirannya paham bahwa menikah lagi Iya Tadud itu anggaplah mubah Tetapi perasaannya belum selaras Perasaannya berontak Kebanyakan begitu Apa yang membuat Teteh? Artinya harus selaras pemikiran dan perasaan itu Artinya ketika kita tahu bahwa itu poligami itu boleh Hukumnya boleh Artinya perasaannya juga harus diselaraskan Ya boleh kok gitu Tapi boleh sambil nangis gak itu Teteh? Nangisnya depan Allah Masya Allah Masya Allah Hati-hati nanti itu di framing juga Kayak tetangga sebelah gitu kan Pernah memframing Aman Pak disini kita aman Ya artinya ya Sebenarnya poligami ini memudahkan perempuan Dan justru menyulitkan laki-laki Jadi simpelnya itu sebetulnya dengan poligami itu Yang bebannya berkurang itu sebetulnya perempuan Kalau mau melihat secara kuantitatif ya Kenapa? Karena secara tanggung jawab Benar Laki-laki akan bertambah Betul Tapi perempuan akan ada Berkurang waktu Waktu untuk melayani suami Pelayanannya berkurang Benar ya Ini nih bagus kan Menurut saya ini Satu poin yang menarik Teteh merasakan itu Merasakan sekali Saya jadi ketika beliau udah menikah lagi Saya jadi banyak me time nih Banyak waktu untuk belajar Untuk bersosialisasi di luar Tentunya dalam hal positif Kalau kan wanita kan suka Berarti kamu Oh kalau yang negatif kan Kamu udah gak lagi dengan aku lama Kamu gak tujuh hari lagi sama anak Iya kan gitu Kalau di luar sana Tapi kalau teteh ambil positifnya Betul me time-nya jadi banyak Me time-nya jadi banyak Justru kita lebih fokus untuk Mengurus anak-anak Waktu untuk sama anak-anak Lebih detail tentang sekolah mereka Pendidikan mereka itu Ada gak teh perasaan Kok setelah ini Dibagi-bagi Kayaknya kayak kehilangan sosok Merasa dibagi gak gitu Ayah bagi anak-anak Atau jadi kehilangan sosok Suami bagi saya Yang dulunya saya Berpuluh tahun ya Belasan tahun 16 tahun berumah tangga Kita Kok ada yang beda Kok biasanya tiap hari ketemu Itu gimana sih teh Emang ininya Eh kepo loh aku Ini bukan karena Di desain Desainnya hilang Karena poligami itu Banyak yang menganggap Membagi kasih sayang Kalau dibagi makin sedikit Gimana tuh kata Kang Furuk Sebenarnya paradigmanya Harus diubah ya Bukan dibagi sebenarnya Tapi untuk Yang satu Ada kaveling sendiri Yang satu ada kavelingnya Ada kavelingnya Ada kaveling masing-masing Jadi semua kaveling 100% 100% Bukan logika kue yang dibagi Bukan logika dibagi-bagi Makin dikit bukan Dan saya merasakan Sebenarnya gitu ya Ketika suami Poligami Ada perasaan beliau tuh Tambah sayang Terus ada perasaan Kok rindunya beda ya Kayak dulu Awal-awal ketemu Sensasinya beda Sensasinya beda kan Gitu Jadinya dirindukan Iya dirindukan Gitu kan Lagi gak sama beliau Oh jadi ngerasa Oh iya Semakin merasa bahwa beliau tuh berarti Wee So sweet sekali Eh ini tuh penting loh Ini gak dipaksa kan Kita tidak ada makanan Saya gak tau Nanti mau ditanya Apa tadi Bener-bener Emang Kita juga baru ketemu disini ya Iya Bawa dua mobil Bawa dua mobil pak Jadi kalau empat siap Empat mobil Beda keberangkatan Beda keberangkatan Gak ada koordinasi Gak ada briefing-briefingan Aku mau tanya Sebenarnya Bersama sekarang Empat-empatnya Atau beda Tapi Rumah Setelah pesan-pesan Berikut ini Iya masih di Setia Talks bersama saya Setia Furnholin Dan juga Kang Rizky Juga Tedwi Dan juga Istrinya Yang keempat Yaitu Kak Sylvia Dan hari ini saya mau Ngobrolin di sesi kedua Ini gak pernah ada sesi Satu sesinya aja 50 menit Aneh kita asyik ya Baru kayak tadi Gak kerasa Emang kalau disini nyantai Masya Allah Karena memang hostnya juga Dasya Mampu mengkondisikan Psikologis tamunya Mampu menggali juga ya Biar biasa Saya mau cek dulu sebentar Ini saya Udah oke? Siap Udah ya Udah aman ya Oke Sekarang kita mau Ngomongin tentang Kedua Baru ketiga Keempat Di kedua Tadi udah selesai Sekarang dari dua Ketiga Tahun berapa kak itu? 2019 Jadi 2017 Yang kedua Itu diomongin juga Ke Teteh Setelah kedua Langsung yang ketiga Semuanya Semuanya diobrolin Tapi ya Akan Lebih mudah ya Prosesnya dibandingkan Ketika mau nikah yang kedua Ya Karena kan Kalau Menikah yang ketiga Dan yang keempat Itu kan Udah ada nih Buktinya Gitu Jadi udah Kalau udah Itu udah proven lah ya Portofolionya sudah Portofolionya sudah ada Yang berat itu Dari satu ke dua Teteh Oh ya aku nanyanya Sebenarnya bukan itu Itu Bersama Empat-empatnya Di dalam satu rumah Oh enggak Jadi kan Rasulullah saja kan Istri-istrinya Tidak satu rumah Jadi mengambil dari situ Memang ada yang Poligami satu rumah Tapi kita enggak ya Jangan Boleh-boleh aja Ya boleh aja Yang beda kan beda kamarnya Ya beda kamarnya Tapi saya memilih Untuk enggak Gitu Pertimbangannya apa Karena Rasa nyaman itu Akan muncul ketika Privasinya juga terjaga Betul Kalau menyatu dalam Satu rumah Secara logis Itu tentu privasi Kurang terjaga Betul Perempuan tetap perempuan Dia ada rasa cemburu Betul Dia tetap punya hati yang Lebih lunak Daripada laki-laki Sensitif Sehingga Pilihan untuk Dipisahkan Di rumah tersendiri Rumah masing-masing Itu menurut saya Pilihan yang terbaik Sehingga Tehidwi Ditempatkan di rumah Yang satu Yang kedua Ketiga keempat Masing-masing punya satu rumah Rumah Anda istana Bu Masya Allah Saya harus kesana Masya Allah Apakah harus rumah istana dulu Baru dapat ACC yang kedua Ketiga keempat Kan bilangnya lagi ngontrah kita Itu keberkahannya Salah satunya Ini Kang ya Yang saya rasakan Dari pernikahan Pertama Kedua Ketiga Itu selalu ada loncatan ya Tapi tidak selalu harus begitu Cuma apa yang saya alami Entah bagaimana caranya Kodarullah Selalu ada loncatan Loncatan baru Ada riski yang lebih besar lagi Betul Tapi saya gak mengharuskan Seperti itu Enggak Enggak selalu Kayak gitu Dan bukan berarti juga Bahwa ketika kita Berbicara poligami Seperti ini Kita mengampanyekan Semua orang poligami No Karena setiap orang Punya kapasiti Betul Bakatnya memang satu Ya walaupun banyak harta Banyak aset Tapi kalau bakatnya satu Ya sudah satu Enggak bisa dipaksa Dia harus Aku jadi menarik nih Bakat Bakat apa pak? Bakat Sunanum Mungkin Banyak Banyak harta Ini juga Bisa jadi ya Tetap aja Satu Betul Semua laki-laki poligaming gak? Tapi deket gak, Kang? Dari yang pertama, kedua. Tete di mana sekarang tinggal? Saya sama yang kedua deket. Sama yang keempat deket. Tete di daerah mana sih, Tete tuh? Di Cilengkrang. Oke. Yang kedua juga sama, di Cilengkrang juga. Masih satu kecamatan. Satu kecamatan juga. Yang ketiga? Yang ketiga di Parakan. Jauh? Arah Sumedang. Oke. Deket rumah saya. Deket rumah yang di Parakan. Yang keempat di Negelasari, Ujung Burung, samping Polsek, Ujung Burung. Nah, karena sekarang sudah sesi kedua, saya akan memberikan. Maaf ya, Tete. Dari tadi, saya iniin terus. Gak apa-apa. Karena kunciannya di sini dulu. Flownya saya ikutin. Sampai yang keempat. Ini mewakili yang kedua, ketiga, keempat, keempat juga ya. Tete, nama Tete Sylvia? Iya. Akang usia 34, Tete 34. Tete usia berapa? 22. 22. Kelahiran tahun 98. Beda 12 tahun. 13 tahun ya? Kalau ke-35 ya? Nanti Oktober berbeda 13 tahun. 22 tahun. Yang kedua? Yang kedua, 96. 24 ya? 24. Yang ketiga? 96 juga. Stigmanya, maaf ya. Stigmanya adalah, kamu tuh harus dengan janda dulu. Yang tua-tua. Kan Rasul juga saudadu. Kalau jelek-jelek, nanti saya yang malu dong. Nah, itu. Tapi, wah, nanti aku kesaingan nih. Enggak sih, paradigma-nya gak begitu. Paradigma-nya gak kayak gitu. Jadi, mungkin kalau istri saya berpikirannya, justru menikah itu yang mampu menundukan pandangan suaminya ya? Iya. Dan kata siapa Rasulullah menikahi, yang menikahi janda tua itu hanya saudah ya? Yang lainnya cantik-cantik. Luar biasa. Jadi... Artinya, tetap kecenderungan apa itu tuh bukan karena kita hanya membantu saja. Tapi artinya, ya kan? Harus ada kecenderungan. Harus yang disukai suami kan? Iya, betul. Kalau gak disukai, buat apa? Dinikahi gitu. Iya, karena kan gitu. Kamu tuh nikahnya kena dakwah dong. Bukan karena kecantikan, bukan karena ini. Ini gimana sih? Maaf, ngerti gak, teh? Maksud? Maksud? Di luar sana gitu. Wah, ini lebih muda. Ini nanti yang tuanya dilupain lah. Yang pertamanya di ini. Karena ini, apalagi ini masih 22 tahun gitu. Nanti direbut lah di ini. Itu gimana, teh, teh? Dengan kata-kata mungkin di luar sana seperti itu. Jadi kenapa keteteh lagi nih, bro? Kunci-nya bakal di sini. Memang, benar. Iya, benar. Curiosity-nya kan di sini. Jawabannya itu. Benar, benar. Setuju. Jadi, pertama karena ada trust ya. Kita dari awal kan udah membangun trust. Dari awal udah membangun trust. Dan sudah proven juga untuk yang ketiga keempatnya. Dan saya merasakan bahwa suami itu setiap memilih istri. Dia memang yang harus, Meskipun dia punya kecantikan atau punya kelebihan yang lain. Dia harus menghargai saya. Artinya beliau tuh kalau cantik tapi dia gak mau menghargai umumnya, saya gak. No. Gitu. Bahkan salah satu komitmen saya ke beliau, Kalau ada yang jadi troublemaker, Anggaplah ya, kan kita worst case-nya. Kalau ada yang menjadi troublemaker, Membangun permusuhan, Mengacak-acak tatanan yang sudah settle. Gitu ya. Nah, udah saya singkirin. Jadi, Kata orang Sundama, Kalau harampang lanjutkan, Kalau berat, Ecagen. Kalau memang muncul masalah, Ternyata ini. Gara-gara satu orang itu. Udah. Memang, Ya itulah, Apa istilahnya itu komitmen ya. Intinya, Dengan komitmen ini, Istri-istri itu memahami bahwa suami, Betul-betul ngasih garis merah itu tegas. Kalau ada yang bikin ribut, Kalau ada, Macem-macem aneh-aneh. Udah, Saya gak segan-segan itu mengembalikan ke orang tua. Jadi, Saya trust beliau itu tidak bisa disetir sama salah satu istri. Beliau punya kekawaman sendiri. Nah, Itu yang penting di dalam poligami. Yang terjadi, Di lapangan, Tidak sedikit loh, Yang akhirnya di drive, Oleh salah satu istrinya. Karena kuamahnya gak ada. Di drive oleh yang pertama, Akhirnya, Terzalimilah yang kedua, Yang ketiga. Atau, Sebaliknya. Oh, Di drive oleh yang pertama juga banyak ya, Banyak. Banyak. Terlalu dominan, Sehingga si suami itu. Udah kamu sini, Jangan sana terus gini. Tete. Saya terbalik justru. Sekarang gilirannya ke sana. Saya suka galak sama Guliho. Diusir. Sekarang gilirannya ke sana. Udah. Tentanya banyak laki-laki yang, Ada gak stok kaya tete yang pikirnya gitu? Saya pikirnya gini gitu. Karena kita hidup ini, Jadi, Suksesnya suarang suami itu bukan nominal. Bukan istrinya ada berapa. Bukan. Tapi, Buat kita itu bukan prestasi. Bukan prestasi. Tapi, Bisa gak suami itu membawa keluarganya ke syurga? Masya Allah. Artinya ketika kalau misalnya, Dia cenderung nih, Masih betah aja di sini, Saya hati. Waktunya ke sana gitu kan. Karena saya gak mau kan. Hisap itu berat gitu kan. Saya harus membantu dia dengan pilihan dia seperti itu. Saya harus bantu dia. Supaya dia nanti ringan. Ringan. Oh, Teh. Tete usia 22 tahun. Kenal Kang Rizky di mana? Aku dikenalin sih sebenarnya sama saudara. Saudara tete kena beliau. Paman. Paman. Paman ngomong apa? Cuma nunjukin foto katanya ada yang pengen. Ada yang belum pernah menikah kan? Beliau statusnya sudah pernah menikah. Kalau yang kedua? Yang kedua sudah pernah menikah. Yang ketiga gadis. Oke. Jadi yang satu dan yang ketiga gadis. Yang dua dan yang keempat sudah pernah menikah. Maaf kalau saya tanya itu. Kan penting juga. Kenapa Teteh akhirnya yakin sama beliau? Gak tau ya. Awalnya sih pertama datang ketemu sama Rizky. Baru berapa bulan sih? Baru enggak? Ya satu bulanan lah. Satu bulanan ya? Baru kenalnya juga cuma tiga hari ya? Kalau nggak salah. Tiga hari. Langsung menikah. Langsung menikah. Jadi prosesnya singkat lah. Kalau antum seminggu. Kalau ketiga keempat sudah langsung cepat ya? Enggak lebih cepat. Tapi enggak. Emang gampang kan? Kan beliaunya mungkin gampang. Tapi kan orang tua anda gimana? Kalau untuk orang tua sih sebenarnya gak ngelarang ya. Kalau misalkan apa? Emaknya pengen bahagia gitu. Jadi ya ikutin. Coba nanti kamu ini ini ini. Enggak juga sih. Enggak kayak gitu. Nanti oleh orang anak. Istri pertama kamu disetir. Ada gak omong-omongnya gitu? Alhamdulillah enggak. Kok bisa? Karena emang awalnya kan Rizky langsung datang ke rumah. Ngobrol sama mama. Dibawa beliau enggak? Enggak. Yang keempat enggak ikut. Enggak ikut sendiri aja. Saya cukup yang kedua aja. Selanjutnya terserah anda. Oke. Tapi udah ACC kan? Udah. Datang ke rumah. Ngobrol sama mama. Ceritain dari awal sampai terakhir gitu. Ya terbuka aja lah intinya Rizky. Jadi mama juga gak apa? Gak khawatir. Gak khawatir. Dan saya ceritakan bahwa saya sudah buntutan. Cek orang Sunda mah ya. Neng. Buntutan-nya sabar kan? Waktu kemarin waktu nikah. Ya. Saya bilang bahwa status saya itu bukan bujang. Bukan duda. Tapi saya beristri tiga. Sudah punya anak. Tapi saya niat baik ingin menikahi anak ibu. Gitu. Dan saya ceritain proses pernikahan ke yang kedua. Ke yang ketiga. Saya coba buka. Dan dari sana Alhamdulillah malam itu juga langsung ada jawaban. Mau ya nengah? Kalau yang kedua ketiga keempat tuh nikahnya tuh sederhana tuh? Semua resmi di KUA. Bukan. Oh di KUA aja? Gak ada. Oh ada ajat. Ada. Ada resepsi. Serius? Ada resepsi ngundang masyarakat sekitar ya. Tapi di rumah. Iya. Ada. Teteh ada? Hanya hitbahnya aja ya. Tapi di hari pernikahannya. Oh maksudnya datang? Datang? Enggak. Yang kedua? Iya. Hanya hitbahnya aja. Hanya hitbahnya. Ketika pernikahannya ya. Gak ada yang datang gak? Saya rasa gak perlu ya. Gak perlu. Nanti kasihan beliau. Beliau gak tegang lho mas saya pergi gitu kan. Udah saya nunggu aja. Jadi kalau nikahnya gak dihantar? Ini kalau ada yang baru. Berarti butuh waktu lama kan? Untuk mengenal. Dikasih porsi lebih gak? Managenya gimana sih? Berapa hari, berapa hari, berapa hari. Ya kita gini. Sebenarnya kan yang harus adil itu bermalamnya ya. Mabit. Mabitnya gitu. Jadi kan siangnya terserah beliau. Kalau beliau misalnya ada kepentingan. Karena lagi pengantin baru nih gitu. Ya emang gak aja. Oh kalau malamnya emang di ininya udah jelas? Iya udah jelas. Hari pertama sama ini ya? Atau dua hari, dua hari, dua hari. Gitu baginya. Misalnya dua hari, dua hari, dua hari. Adil tuh berarti sama? Sama harinya? Sama malamnya? Sebetulnya tidak harus sama. Nanti balik lagi ke kesepakatan. Dan melihat porsi kuantitas ya. Kalau yang dari Tedwi. Itu kan ada anak lumayan banyak ya. Betul. Tentu butuh waktu lebih. Lebih. Sehingga kalau pun tidak sama dua hari. Diteteh misalkan tiga hari. Yang lain dua, dua, dua. Balik lagi tiga, dua, dua, dua. Itu sebetulnya ya. Kalau kesepakatannya seperti itu. Semuanya ridho. Dan memang ada perhitungannya yang disepakati. Ya insya Allah mudah-mudahan kita adil ya Mi ya. Break dulu. Azan. Iya masih di Setia Talks bersama saya, Setia Furkan Holi. Dan juga Kang Rizky juga dua istrinya plus dua di luar. Tidak bisa datang. Tidak bisa datang. Luar biasa. Kang anak total berapa? Total enam meninggal satu. Jadi yang ada lima. Dari beliau? Lima. Meninggal satu. Yang ada empat. Dari Tehrima yang kedua ada satu. Ada satu. Yang ketiga dan yang keempat masih lengoh. Belum ada ngomongan. Insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahi. Anak-anak soleh-solehah. Amin. Ya Allah. Kang setuju gak kalau di luar sana banyak orang yang Ayo kita harus poligami dan yang bahkan ada pelatihannya. Terus juga ini cara cepat. Cara cepat. Ini takutnya Kang juga salah satu dari antara mereka. Nah ini yang perlu diluruskan ya. Ini yang perlu diluruskan bahwa Pertama nikah itu kembali kepada filosofi dasarnya. Misakon golizoh. Perjanjian rat. Perjanjian yang agung. Jangan main-main. Jangan main-main. Sehingga karena pernikahan ini sesuatu yang sakral. Baik pernikahan satu, pernikahan dua, ketiga, keempat sama sakralnya. Siapa yang membedakan yang kesatu sakral, yang kedua enggak. Yang ketiga makin gak sakral. Yang keempat makin sangat tidak sakral. Betul. Kan gak ada. Artinya semua pernikahan sakral. Nah kesakralan pernikahan ini, ini gak boleh dikotori dengan sesuatu yang membranding, mengemas pernikahan seolah-olah menjadi permainan. Cara cepat. Inilah yang akhirnya ngancurin ya Kang. Betul. Sehingga stereotip masyarakat. Negatif. Betul. Menjadikan stereotip di tengah masyarakat terkait dengan poligami. Ini bukannya makin positif. Tetapi malah muncul persepsi negatif yang baru. Nah ini yang perlu dikoreksi. Dan kita memahami bahwa lelaki ini kan tidak semua sama. Memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Kapasitas tadi ya. Betul. Sehingga ya tidak perlu melakukan satu kempen yang begitu masif. Ekstrim begitu ya. Sehingga seolah-olah semua lelaki wajib poligami. Hukum poligami kembali kepada hukum masalahnya. Yang kami adopsi hukum poligami itu mengacu kepada kitab Nizwa Muli Jitimai ya. Dari Syekh Takiyunin Adhamadi. Itu adalah mubah. Mubah. Mubah saja. Artinya. Bukan sunnah ya. Bukan. Menikahnya sunnah. Menikahnya sunnah benar. Hukum asal menikah itu hukum nambahnya mubah. Tetapi ketika terjadi pernikahan ya ibadah tetap. Betul. Hukumnya sunnah. Betul. Betul. Nah Kang. Kalau tentang nafkah. Ini kayaknya terakhirnya nafkah. Karena gini. Ya mungkin banyak yang bingung gitu. Ini gimana memanaj keuangan ke istri pertama, dua, tiga, empat. Terus haruskah ini belonya mobil, dia punya mobil. Ini punya rumah, dikasih rumah juga. Ini udah anaknya ini. Sama adil itu yang kayak gimana sih? Nah kita pahami dulu bahwa ini maksud dengan definisi adil dalam Islam itu bukan sama rata sama rasa begitu ya. Sama rata semuanya. Bukan begitu. Tidak ada definisi adil seperti itu. Definisi adil di dalam Islam itu adalah menempatkan segala sesuatunya menurut hukum syara. Di sanalah adil. Bagaimana hukum syara terkait nafkah? Berikan nafkah itu dengan cara yang ma'ruf. Apa definisi ma'ruf? Ma'ruf itu artinya apa? Sesuai dengan kecukupan, kewajaran, adat yang terjadi di masyarakat. Katakanlah kalau kecukupannya istri yang pertama dengan anak-anaknya adalah 10 juta sebulan. Ya itulah kema'rufan 10 juta sebulan. Bagaimana dengan yang kedua? Oh tingkat bebannya belum punya anak atau anaknya satu. Tentu kan beda dengan yang pertama. Artinya nafkah tidak harus sama tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Sampai pada derajat yang ma'ruf. Kalau bisa lebih dari cukup. Kalau bisa lebih dari cukup. Kalau di level cukup baru ya sudah terpenuhi. Yang basic atau kebutuhan primernya. Tetapi kalau definisi ma'ruf sepanjang yang saya ketahui dari kita. Ini zombie jitimai. Ketika kita berusaha sebagai suami mampu memenuhi di atas cukup. Tak, ah itulah ma'ruf. Deteh merasa cukup? Masya Allah. Masya Allah. Nah kemudian ada. Anda? Masya Allah. Perbiasa. Ada satu filosofi ini kan. Ini saya dapat dari kitab Paradigma Hikmah 5. Dari Mufli Hasbullah. Ini salah satu gurus dosen sejarah Islam. Saya lihat di Facebook. Jadi ada lima filosofi. Lima filosofi. Tong di omong-omong. Tong di tembong-tembong. Tong baring orang. Tong di alung boyong. Terus apa lagi ya? Tong di omong-omong. Tong di tembong. Tong dipotong. Tong di omong-omong. Tong di tembong-tembong. Tong dipotong. Tong baring orang. Tong di alung boyong. Ini penting. Apa nih Kang? Closing ini. Yang pertama. Yang pertama. Ini tong di omong-omong. Artinya jangan setiap kita ketemu orang ngomongin tuh. Poligami aja terus. Walaupun memang ini never ending discussion. Kalau bicara poligami itu never ending discussion. Laki-laki kalau lagi ngumpul. Salah satu bumbunya. Bener Pak. Teman-teman saya kayak gitu Pak. Yang pengusaha Pak. Satu topik yang jadi bumbu. Dan ketika mulai bicara itu orang-orang rame. Pada ketawa. Di omong-omong. Pada gak berani. Pada gak berani. Nah ini saya punya ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Di omong-omong. Jangan. Karena tidak semua orang punya kapasiti yang sama. Kasihan. Kasihan. Bukan orang lain. Sekali lagi bukan prestasi ya. Betul. Karena jumlah itu. Jumlah bukan prestasi. Jumlah bukan prestasi. Kuantitas itu bukan prestasi. Tong di tembong-tembong. Maksudnya itu jangan ria. Jangan ria. Dengan jumlah. Karena sekali lagi itu bukan prestasi. Ya karena apa? Justru amanah. Amanah. Dan istri itu konsepnya sama. Seperti harta. Rizki. Kesehatan rizki. Istri pun rizki. Itu dari Allah kok. Itu hak prerogatif Allah. Mau ngasih satu, dua, tiga, empat istri. Hak prerogatif Allah. Itu rizki berarti buat saya. Apa yang harus dibanggakan dari diri seorang rizki? Gak ada. Itu dari Allah. Begitu. Jadi. Tukudu di tembong-tembong. Gak usah dilihat-lihat. Kenapa mau ada di sini? Karena ada Kang Furkon yang mau. Wah, wawancara saja. Tetapi dalam keseharian kita gak mengampanyakan itu. Aku liatin foto-fotonya. Kalau ada foto istri yang ini dan ini. Kakaknya gak ada. Dan gak pernah terus-terusan. Saya gak pernah ada campaign yang masih di Facebook. Kemudian yang berikutnya. Tong Bari Ngorong. Ini filosofi. Ini metafora ya. Ngorong itu. Kalau orang ngobrol dengan orang lain. Dengan lawan bicara sambil ngupil. Itu tandanya kita menyepelekan. Mengelecehkan orang lain. Menyepelekan orang lain. Pelajarannya apa? Dalam rumah tangga poligami. Jangan pernah menganggap remeh pasangan kita terkait dengan jatah malam. Jangan terus aja ke yang pertama. Yang kedua. Ketiga. Ketiga keempat. Gak dapat haknya. Gak dapat hak mabitnya. Baru sebulan ditemuin. Ada yang sebulan kayak hilang. Datang. Kan itu ada realitasnya seperti itu. Gak boleh. Istri pun manusia yang perlu didatangi. Perlu mendapatkan pengayuman dan kasih sayang. Jadi jangan pernah menganggap remeh masalah gilir. Oke. Kemudian berikutnya apa? Tong dipotong. Tong dipotong itu apa? Nafkah istri pertama kalau kemakrufan yang selama ini dia dapatkan adalah 10 juta per bulan. Kemudian gara-gara nikah ke yang kedua kita kasih 3 juta. Berkuranglah istri yang pertama jadi 7. Dikasih 3 jutanya ke yang kedua. Itu sebetulnya secara etika adab gak boleh. Dalam ilmu adabnya itu gak boleh. Harusnya. Ditambah. Kalau mau ditambah sebagai kompensasi. Atas pengorbanan dia berusaha untuk ikhlas. Kayaknya senyum-senyum itu seneng berarti emang ya. Emang bagus. Luar biasa. Berikutnya apa? Tong apa lagi? Tong dialung boyong. Tong dialung boyong. Tadi tong diomong-omong, tong di tembong-tembong, tong dipotong, tong bari ngorong. Tong dialung boyong. Jangan mengalung boyongkan, mengoper-oper masalah. Jangan bawa-bawa masalah. Bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Masalah di istri pertama dibawa ke istri kedua. Jadi gak boleh ngomong ke istri pertama? Gak usah, karena ada privasi yang harus dijaga. Ada aib yang harus dijaga. Istri-istri kita manusia biasa, punya aib masing-masing. Punya masalah, gak boleh ketika saya bermasalah dengan Sylvia misalkan. Kemudian saya balik ke yang pertama, kemudian saya ngomong-ngomong masalah di yang keempat. Kang, ada gak pernah marahan gak sih sama Teta? Siapa? Ini. Saya? Normal ya? Saya sama suami. Normal ya? Normalnya suami sih pasti ada masalah. Pasti. Dengan yang kedua, ketiga. Iya dong. Pasti, biasa. Itu dinamika. Dinamika, pemikahan seperti itu. Kayaknya mustahil. Ada rumah tangga tanpa ada bumbu marah ya. Terakhir. Tolong dipegang, ya tidak, ya tidak. Buat teteh berdua. Oh, berdua? Ya tidak. Ya-nya di kanan, tidak-nya di kiri. Permainan dimulai. Masya Allah. Iya, kanan, iya, kiri tidak. Siap. Saya mau ngomongin tentang apakah Anda sudah kenal dengan suami Anda? Oke, kan biar rame lah deh. Tadi tegang-tegangan terus. Hati-hati takut copot, belas ini aja. Iya, disini. Oke, siap. Apakah Kang Rizky ini suami Anda adalah sosok romantis? Masya Allah. Oke, turunkan. Cukupkah nafkah yang diberikan? Kalau perlu dikasih L+. Eh, jangan lihat situ teteh. Enggak, jangan lihat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Quality timenya cukup atau enggak ya? Masya Allah. Apakah dia sosok, cuma untuk Anda saja, ayah yang ideal buat anak-anak? Iya. Oke. Pernahkah dia lupa datang ke rumah Anda? Oke. Pernahkah jalan berempat bersama? Pernahkah jalan ber... Berdua. Bertiga? Iya. Jalan bertiga? Jalan bertiga. Jalan bertiga? Oke, enggak apa-apa. Iya, kan baru. Pernahkah ada perasaan bete atau jelas ketika jalan bareng istri yang lain? Oke. Kan fitrah. Tapi enggak ada masalah. Ini cuma ini aja rame-ramean. Oke. Pernahkah orang tua ngomongin atau marah tentang kelakuan suami Anda? Oke. Turunkan lagi gitu ya. Pernahkah, ini untuk teteh, anak marah sama bapaknya karena urusan ini? Oke. Ada lagi nih, bahasa cinta. Siap. Sama anak-anak manggilnya bunda, udah kenal dengan yang kedua, ketiga, keempat. Oke. Beliau, apakah Kang Rizky ini orang yang butuh pujian yang banyak? Iya banget, karena chemistrinya tuh kata. Oke. Weh tau ilmunya. Dasyat. Apakah dia orang yang butuh banyak pelukan? Apakah dia orang yang butuh family time bersama dengan Anda, dengan orang tua Anda, dengan anak Anda yang banyak? Oke. Apakah Anda yakin dia bisa membawa kalian bersama menuju surga? Masya Allah. Tepuk tangan luar biasa. Mantap ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua, ini ada di sesi terakhir kita teh. Silahkan closing dari teteh. Dari akang sedikit, dari teteh sedikit, dari teteh sedikit. Akang lu. Dari saya, untuk... Kang Rizky, tolong. Itu sahabat setianya di Sapa. Untuk sahabat setia. Iya, siap. Untuk sahabat setia, rumah tangga, baik itu pernikahan pertama, pernikahan kedua, pernikahan ketiga, keempat. Sekali lagi, itu sakral ya. Tidak boleh dianggap main-main. Setuju. Sehingga karena ini sakral, maka jalanilah sesuai dengan level kesakralannya. Artinya, perlakukan pernikahan itu sebagai sesuatu yang agung. Misakon golizoh. Tidak main-main. Dan tidak harus semua orang poligami. Karena poligami itu sekali lagi mengandung amanah yang bertambah. Mengandung beban yang bertambah di pundak Anda. Kalau memang mampu dan siap untuk memeras keringat, memantaskan diri, silahkan. Tapi kalau misalkan ragu, lebih baik memantaskan diri dulu. Agar poligaminya bisa membawa keberkahan sakinah mawadah warohmat. Masya Allah. Terima kasih Kang Rizky. Silahkan Teh, Dwi. Ya, kepada sahabat setia. Mungkin bagi para istri ya. Ya, itu kameranya. Kameranya. Kepada para istri memang bahwa bahwasannya harus disadari bahwa setiap laki-laki itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, namun kalau seandainya memang rezekinya, rezekinya kita, kasih sayang dari Allah, diberi suami yang memiliki potensi yang lebih, jangan merasa kecil hati. Jangan merasa itu adalah akhir dari segalanya. Kiamat. Ya, karena itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tanda kasih sayang Allah kepada kita agar kita semakin mendekat. Bahwasannya kita suatu saat akan kembali sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri, gitu ya. Bahwa suami itu tidak akan bisa, gitu. Tidak akan bisa membawa kita ke syurga. Yang membawa kita ke syurga adalah apa? Amalan kita, gitu ya. Kemudian anak yang soleh, maka ketika poligami ini memberikan peluang kepada kita. Untuk lebih banyak waktu untuk mengkrit anak kita, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Nah, kepada yang memang monogami jodohnya, gitu ya. Pasti ada kadar ujian yang lain. Maka kita sebagai istri terus men-support suami. Kembali ketika ada masalah, kita selalu kembalikan lagi kepada hukum Allah. Kita tundukkan lagi hati dan perasaan kita kepada hukum Allah. Sehingga insya Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Mahawadahwarahmah, insya Allah. Masya Allah. Teteh, silahkan. Teteh, Sylvia. Terakhir, bebas lah mengomong apapun. Tidak, cukup. Tidak, cukup. Ya, sahabat sekalian, ini perjumpaan terakhir kita. Seriusly, aku ingin sejam lagi nambah. Karena banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Apalagi beliau penyiar juga, suaranya oke dibandingkan aku ya. Tapi kita banyak belajar dari Kang Rizky bahwa ini enggak main-main, sahabat sekalian. Ada satu quotes terakhir mungkin dari saya di sesi ini. Bahwa poligami bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi bukan juga sesuatu yang harus semuanya mengikuti. Ya, betul. Artinya disitu ada responsibel. Ada yang namanya tanggung jawab yang lebih. Maka kalau Anda merasa mampu, silahkan. Tapi harus, tadi Kang Rizky bilang. Dengan ilmu. Harus dengan ilmu, pemantasan, dan jangan menzolimi. Dan kalaupun Anda tidak, jangan sampai kita juga mencerca orang yang poligami. Karena siapa tahu di hadapan Allah, dia lebih mulia dibandingkan kita. Saya Stephen Holy dan Kang Rizky juga kedua istrinya. Dan juga dua lagi yang di luar sana. Mengucapkan terima kasih banyak. Silahkan Anda boleh komentar di sana. Dan saya mau kasih hadiah tiga-tiga ini. Untuk teman-teman semua. Saya akan belikan satu orang satu satu satu. Tolong komen di sana ya. Tolong komen. Tolong komen mana yang paling menarik dalam sesi ini. Nanti kita akan cari. Tapi sebelum itu Anda harus dulu follow dulu Instagramnya saya. Anda ada Instagramnya apa? Instagram ada. Rizky Ramdhani85. Harus di follow juga. R-I-S-K-I-R-A-M-D-A-N-I 85. Itu silahkan nanti kita akan tulis di sini. Anda juga harus follow itu. Dan silahkan Anda komen. Komen di sini mana yang paling bagus. Nanti komen terbagus akan kami berikan satu orang. Pilih satu buku ini. Oke terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stia Talk. Tell the truth. Share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini. Dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.